Youtuber, siapain Youtuber backgroundnya itu kapir semua, itu kapir semua, itu kapir semua Shalom, saudara ini berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa dalam kasih Kristus bersama saya Pendeta Mel Atok Kita langsung saja berkaitan dengan video cuplikan depan tadi dan juga ada berita berkaitan dengan pernyataan Yahya Waloni bahwa Youtuber semua itu kapir Dari sebuah berita yang sebenarnya juga mengulas panjang lebar video tersebut bahwa Yahya Waloni ketika diusulkan bikin channel dia tidak mau Karena dia bilang kalau Youtuber semua itu kapir, lalu kalau makan dari uang hasil Youtube itu uang kapir Karena memang kita tahu bahwa pemilik Youtube kan orang Kristen Jadi mereka bilang itu kapir semua Nah omongan kata kapir semua ini seperti cuplikan depan tadi Itu menurut saya senjata makan Tuhan Karena dia punya adik, katanya adik ya adik Ustadz Somad Adik saya Ustadz Somad Itu juga punya Youtube Bahkan saya pernah nonton satu channel yang membandingkan Youtube-nya Abdul Somad dengan Youtube-nya saya Ya tentu saya kalah Karena Abdul Somad sudah lebih dahulu dan hampir 1.700.000 Kalau tidak salah subscribernya Belum lagi Pak Ustadz Dasat Latif ya Itu juga 1 juta lebih Nah belum lagi channel-channel Apa namanya Yang memuat Khotbah-khotbahnya Yahya Waloni Ceramanya Yahya Waloni Itu kan channel Islam semua Belum lagi ya Di thumbnail saya Saya tampil Pak Deddy Kobuse Raffi Ahmad Baimwe Wong Ustadz Somad Ini kan orang Islam semua Nah bahaya sekali Kalau si Yahya ini Dia bilang Youtuber semua itu kafir Ya mungkin melalui video ini Kalau orang Islam nonton Tolong kasih tahu dia dulu apa benar Demikian Bahwa Kalau jadi Youtuber berarti orang kafir Makan uang kafir Ya Dalam berita itu dia bilang Dia tidak mau bikin channel Karena dia lebih memilih Makan dari Apa ya Persembahan umat Yang kalau umat kasih persembahan Di kotak apa ya Kotak amal atau apa begitu ya Mungkin ada di masjid Seperti itu Dia bilang lebih diberkati Lebih berkah Daripada Makan Uang hasil Youtube Ya saya juga Youtuber Tapi saya Youtuber Kelas bawah Dibanding dengan yang Abdul Soma Pak Das Latif Lalu Deddy Kobuse Lalu Baimwe Wong Raffi Ahmad Dan Begitu banyak Channel-channel Islam lainnya Kalau memang Pernyataan Yahya Itim Ini benar Maka semua orang Islam yang bikin Channel Lalu Anda juga makan dari Uang hasil Youtube Yahya Waloni Bilang Kafir Semua Saya yakin Anda tidak setuju Jadi Saya juga tidak setuju Dengan Yahya Masa hanya gara-gara Kalau ada Misalnya Orang Islam Kerja sama orang Kristen Lalu dia dapat Gaji Apakah gajinya Orang kafir Tidak begitu dong Andai kata Islam Versi Yahya ini Pertahankan Kristen memang Kafir gitu lah Tapi jangan omong Begitu Itu mematikan Banyak orang Yahya Ya Apalagi Kamu juga Tidak tahu Yahya Waloni Bahwa Itu kotak Amal Yang misalnya Dari situ Kau dapat makan Juga Kan kau tidak tahu Berapa banyak Umat Islam Kerja dengan Orang Kristen Contoh saya Saja Yahya Waloni Saya bangun Gereja Dengan biaya Miliaran Rupiah Karena Tuhan Memberkati Kami Dan umat Tentunya Itu Miliar Rupiah Dan itu Yahya Waloni Yang kerja Orang Islam Semua Bahkan Mereka Sholatnya Saya kasih Mereka Sholat Di gereja Di gedung Gereja kami Ruangannya Disiapin Saya bilang Sholat Mas Tidak Ada masalah Tapi itu Mas punya agama Lagian Mas kerja Di gereja Di gereja kami Lalu mereka Juga pergi Ke masjid Tentunya Ya kan ada Sholat yang Hanya di rumah Atau di Butuh tempat Sedangkan mereka Kerja di gereja Mau sholat Di mana Di gereja Yang gaji Mereka Kami Gereja Pendeta Panitia Jemaat Lalu Mereka juga Kasih masuk Di kota amal Lalu Atau kota Apalah Persembahannya Saya tidak Ngerti Namanya Apakah amal Atau Apa Saya tidak Mengerti Itu kan nanti Kalau dikasih Ke ustad Lalu ustad Makan Apakah itu Uang kafir Yahya kamu Yahya kadang-kadang Kasih keluar Sebentar dia bilang Abdul Somad Adiknya Sekarang dia bilang Youtuber Kafir semua Nah Somad Kafir dong Kalau begitu Emang begitu Ya jadi Kalau Ustad Abdul Somad Dengar Video Yahya itu Dia videonya Hampir 2 jam Salah satunya Dia singgung itu Karena ada seorang Ibu Jamaat yang usul Bikin channel Dia tidak mau Dia bilang Dia tolak Makan dari Youtube Itu uang kafir Padahal Ya Orang tahu Dia di Indonesia Pun ya Gara-gara Youtube Begitu Kamu itu Kalau memang Bilang Youtube itu Kafir Youtuber itu Kafir Kafir yang Kasih terkenal Kau Kan begitu Kalau bukan Dari Youtube Kau mana Mau dikenal Kegilaanmu Ya Kebohonganmu Dustamu Ya Dan juga Engkau bisa Diundang Kesana Kemari Itu peran Youtube Mau Youtube Mau Facebook Itu orang Kristen Semua orang Bukan Islam Pemiliknya Aduh Yahya Ini kacau Sekali Makanya Kalau Banyak Youtuber Yang buat Tentang Anda Memang Betul Betul Anda Ini Orang Bermasalah Yahya Statement Statement Mucerama Ceramamu Kaki Kepala Terbolak Balik Sebentar Kau Omong A Nanti Kau Omong B Lagi Kau Lupa Yang Kau Sudah Omong Kau Lawan Kembali Omongan Yang pertama Seperti Di video Kemarin Contoh Saja Kau Bilang Kau Tidak Pernah Sakit Tidak Pernah Sakit Apa Kau Mau Penggal Kepala Orang Waktu Kau Cerama Lalu Kau Berkata Perut Saya Sakit Lalu Anak Itu Bilang Mau Mati Kali Baya Lalu Kau Biar Saya Penggal Kamu Kemarin Lagi Saya Nonton Beberapa Youtuber Bikin Anda Tabrak Anjing Sedangkan Ada Cerita Di Dalam Orang Islam Itu Bahwa Anjing Itu Juga Baik Itu Di Youtube Siapa Luis Presidio Kalau Tidak Salah Jadi Aduh Yahya Ini Kacau Orang Islam Anda Masih Percaya Yahya Kacau Ini Orang Apa Anj TV Apa TV Begitu Yang Memuat Itu Youtube Yahya Ini Saya Bikin Secara Santai Saja Bahwa Aduh Kalau Youtuber Semua Kafir Berarti Baim Wong Kafir Didi Kafir Rafi Kafir Maya Istianti Kafir Siapa lagi Youtuber Youtuber Ya Sule Kafir Andre Taulani Kafir Lalu Siapa lagi Kalau memang Begitu Demikian Kan Tidak Ya Mereka Kan Orang Islam Kan Orang Kafir Kalian Sudah Bila Di Luar Islam Jangan Kau Seram Kembali Orang Islam Lucu Sekali Ini Orang Ya Saya Tidak Mau Ngomong Alkitab Atau Apa Sekarang Saya Hanya Minta Orang Islam Tolong Pikirkan Kehadiran Yahya Waloni Di Agama Islam Menurut Saya Dia Bikin Malu Malu Agama Islam Kelihatan Dia Pintar Tapi Kacauh Pintar Apa Pintar Tidak Benar Kemarin Dimana Di Salah Satu Youtuber Juga Bilang Sampai Ada Orang Islam Yahya Kek Kristen Ya Tentu Orang Orang Kristen Saya Tidak Tau Kalau Saya Terim Kalau Yahya Kalau Saya Pribadi Saya Tidak Berani Tolak Tapi Maksudnya Jangan Sampai Ini Menyombong Yahya Wah Mereka Butuh Saya Bukan Kami Lihat Anda Sudah Terlalu Kacau Hidupmu Tersesat Seperti Saya Bilang Di Video Kemarin Kamu Dengan Setan Banyak Kesamaan Jadi Kalau Ada Orang Islam Sampai Aduh Kenapa Ada Ustadz Model Begini Transfer Dia Kembali Ke Kristen Ada Sebagian Youtuber Oh Tidak Kristen Tolak Kita Jangan Begitu Juga Kita Semua Juga Orang Kotor Sebenarnya Saya Juga Kita Kotor Tapi Kalau Kita Bisa Diterima Oleh Tuhan Ya Bisa Jadi Kalau Yahya Saya Tidak 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 Bisa Menolak Tapi Saya Juga Tidak Mengerti Apakah Orang Seperti Yahya Bisa Sebab Banyak Orang Lebih Jahat Lebih Kacau Dari Yahya Masih Bisa Kembali Dan Bertobat Dan Kenal Tuhan Lalu Mengaku Salahnya Minta Maaf Itu Banyak Apakah Yahya Bisa Begitu Saya Tidak Tahu Tapi Kalau Ada Orang Bertanya Pak Kalau Ditransfer Kembali Transfer Kembali Dalam Artian Apa Kalau Kalau Dia Masuk Hanya Kembali Lalu Sudah Ditolak Di Islam Misalnya Mau Kek Kristen Kalau Masuk Sebarang Jujur Kami Juga Berat Menerimanya Tapi Kalau Dia Masuk Dengan Iman Dengan Pertobatan Berarti Itu Memang Tuhan Yang Tarik Dia Jadi Ya Om Yahya Jangan Cerama Yang Bikin Pusing Terbolak Balik Sebentar Bilang Dukung Abdul Somad Sebentar Kau bilang Youtuber Itu Kafir Somad Juga Youtuber Bagaimana Si Om Yahya Ya Mungkin Hanya Itu Saja Tidak Terlalu Saya Tidak Bermain Ayat Atau Apa Karena Yahya Tidak Singgung Ayat Hanya Bilang Youtuber Saya Sebagai Youtuber Ya Kalau Saya Dibilang Kafir Saya Udah Biasa Kan Tapi Kan Yang Islam Islam Youtuber Islam Kalau Dibilang Kafir Kan Mereka Tidak Terima Pasti Jadi Tolong Atasi Itu Yahya Youtuber Youtuber Islam Karena Kalian Juga Dianggap Makan Uang Kafir Sedangkan Yahya Makan Uang Amal Padahal Yahya Juga Tidak Tahu Orang Islam Banyak Kerja Dengan Orang Kristen Dan Digaji Oleh Orang Kristen Dan Mungkin Uang Itu Mereka Taruh Di Kotak Lalu Dikasih Ke Yahya Tanpa Sadar Yahya Juga Makan Uang Kafir Eh Yahya Kamu Nih Kamu Besar Itu Karena Kafir Gitu Karena Kamu Bawa Istilah Kafir Itu Youtube Facebook Itu Juga Kafir Mikrofon Yang Kau Pakai Itu Buatan Kafir Kacau Ini Yahya Jadi Orang Kayak Begini Mau Diapain Sudara Sudara Ya Paling Bagus Disuruh Stop Cerama Begitu Lalu Penghinaan Penghinaannya Itu Yang Kepada Ibu Megawati Kepada Pak Ma'ruf Amin Kepada Orang Kristen Dan Lain Sebagainya Saya Pikir Itu Data Cukup Untuk Membuat Yahya Bersaat Tedu Di Penjara Ya Itu Menurut Saya Begitu Saat Tedu Ini Maksudnya Supaya Merenung Siapa Tahu Bisa Berubah Disitu Keluar Bisa Jadi Lebih Baik Toh Oke Itu Saja Karena Yahya Itu Jadi Saya Juga Santai Bikin Ini Apa Konten Ini Supaya Kiranya Bermanfaat Khususnya Buat Orang Orang Islam Yang Bermain Youtube Bagaimana Dengan Om Yahya Ini Masih Terima Dia Atau Kasih Masuka Dia Supaya Jangan Omong Yang Sembarangan Lagi Oke Saya Pendeta Nel Atop Buat Orang Kristen Kiranya Ini Bermanfaat Bagi Anda Dan Kiranya Menghibur Karena Ini Video Hanya Santai Santai Saja God Bless Y'all Josuh Bermanfaat Terima kasih.